Intro Garang di lapangan hijau bersama PSM Makassar Nyatanya Kenso Nambu punya rasa takut ke salah satu binatang kecil Ya, baru-baru ini Kenso Nambu berbagi cerita tentang kehidupannya berada di Indonesia Perbedaan paling mencolok menurut Kenso saat berada di Indonesia dan Jepang yakni masalah kebersihan Beberapa kisah unik kehidupannya dibagikan Kenso Nambu kepada penggemarnya Salah satunya ketika Kenso Nambu ternyata takut dengan kecoa yang hinggap di kamar hotel tempat ia tinggal Setelah melaporkan kejadian tersebut Kenso Nambu akhirnya mendapat kamar baru Sebelum pindah pihak hotel disebutnya sudah memeriksa kamar yang akan ditempati bebas dari kecoa Kisah ini pun menjadi salah satu yang tidak bisa dilupakan Kenso Nambu Pemain 30 tahun ini mengaku ada banyak kisah dalam menjalani kehidupan di Indonesia Kenso Nambu mengaku sudah mulai terbiasa dengan kehidupan di Indonesia Kini ia sudah lebih fleksibel dalam merespon budaya di kota Makassar Saat ini Kenso Nambu sudah mampu menembus kuat inti pasukan ramang Dalam lima pertandingan ia selalu diterunkan sejak menit awal dan sudah mencetak tiga gol untuk PSM Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih.